Shalom, bertemu lagi dengan saya Didik Yuli. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramah dari Ustadz Viranda. Dimana dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwa Allah ngibul di kitab kejadian. Mari kita lihat videonya. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil. Kalau untuk bawa Alkitab. Silahkan buka kitab kejadian. Ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar Anda tahu betapa indahnya Islam. Anda bisa bandingkan dengan Adam versi Injil. Nah, di bagian pertama ini saya ingin tertawa. Karena saya baru pertama kali ini mendengar ada kisah Adam dan Hawa di kitab Injil. Dan kejadian di kitab Injil. Sejak kapan kitab ini pindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, kalau ini kedengaran oleh anak sekolah minggu saya, pasti ditertawakan. Mereka akan tertawa terpahat-pahat. Kok kitab kejadian ada di Injil? Mari kita lihat video selanjutnya. Silahkan buka kitab kejadian. Ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar Anda tahu betapa indahnya Islam. Anda bisa bandingkan dengan Adam versi Injil. Alayhi salam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Di bagian ini juga seperti ada yang janggal gitu ya. Yang beliau tiba-tiba bilang, mari kita buka kitab kejadian ayat 1 dan seterusnya. Nah, tiba-tiba ayat 1 dan seterusnya tanpa menyebut pasal berapa. Padahal kitab kejadian itu pasalnya ada 50. Ayo, jangan-jangan juga gak paham ini dengan Alkitab. Asal comot, asal baca saja. Dan mencari-cari kesalahannya. Mari kita lihat video selanjutnya. Tentulah Allah berfirman. Jadi, syaitan berkata, Wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Ada. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Benarkan Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Lihat. Di sini, Hawa bercerita. Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah nibulin mereka. Maaf atau tidak? Mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Firanda adalah Kitab Kejadian Pasal 2 dan 3. Dimana di pasal yang kedua, ayat 16-17, Allah berpesan kepada manusia, jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika mereka nanti memakannya, mereka akan mati. Dan kemudian di pasal yang ketiga, iblis berbicara kepada Adam dan Hawa, bahwa mereka tidak mati. Justru mereka akan menjadi seperti Allah. Nah, di sini ketahuan bahwa sebenarnya Allah itu ngibul, kata Ustadz Firanda. Benarkah demikian? Nah, mari kita bersama-sama membahasnya. Di dalam Kitab Kejadian Pasal 2 dan 3 ini, ceritanya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Dan semua buah di sana boleh dimakan dengan bebas, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau mereka memakannya, pasti mereka akan mati. Dan di pasal yang ketiga, justru iblis memutar balikkan perkataan Allah. Dan berkata kepada manusia itu, jikalau kamu memakannya, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, berarti Allah ngibul dong, karena setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, ternyata mereka tidak mati. Nah, disinilah letak kesalahpahaman Ustadz Firanda, karena menafsirkan Alkitab semaunya sendiri, tanpa melihat teks dan konteks. Nah, memang disini ketika manusia itu, yaitu Adam dan Hawa memakannya, tidak langsung mati. Tetapi, mereka pasti akan mati. Tidak saat itu memang, tapi dikatakan di pasal yang kelima, ayat yang kelima, bahwa Adam mati di usia 930 tahun. Jadi, kematian Adam itu benar. Bukan hoaks, bukan omong kosong, dan juga bukan ngibul. Mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Firanda adalah, ketika Allah berbicara kamu akan mati, itu mati saat itu juga. Nah, nyatanya tidak. Tapi, kematian itu benar-benar terjadi, meskipun tidak saat itu. Yang kedua, akibat dari makan buah pohon ini, manusia juga mengalami kematian secara rohani, yaitu keterpisahan dengan Allah. Dulu, ketika manusia belum memakan buah ini, dan belum jatuh dalam dosa, mereka masih memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mereka masih bisa berjumpa dengan Allah, dan berbicara kepada Allah dengan bebas. Tapi, ketika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah, karena mereka telah berdosa. Karena Allah itu kudus, maka Allah tidak bisa berhubungan dengan dosa. Dan pada akhirnya, manusia terpisah, dan dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, seandainya manusia tidak melanggar perintah Allah, mereka pasti tetap berada di Taman Eden, dan kemungkinan juga mereka akan hidup kekal. Tapi, karena melanggar perintah Allah, akhirnya mereka berdosa, dan mengalami kematian secara fisik, yang kedua, mengalami kematian secara rohani. Dan akibat dari kematian secara rohani ini juga, manusia mengalami kematian kedua kali, yaitu mereka akan dihukum kekal selama-lamanya di neraka. Nah, tapi, untungnya, Allah tidak sejahat itu. Allah masih mengasihi manusia, sehingga Allah mempunyai misi keselamatan bagi manusia, yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, bersyukurlah kita orang Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya melalui dialah, hubungan kita yang sudah rusak, hubungan kita yang sudah retak, hubungan kita yang sudah jauh dari Tuhan, akhirnya dipulihkan. Kita tidak lagi dihukum, karena kita sudah diselamatkan. dan semua dosa-dosa kita, aib kita, penyakit kita, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus dikayu salib. Terima kasih, biarlah ini menjawab semua tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada kita, dan menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.